Kalau Mas Anies mengatakan bahwa ia membutuhkan, emang saya mau tanya bansos yang dikasih ke rakyat itu tidak dibutuhkan jangan-jangan capres-capres ini tidak setuju dengan membantu orang susah ini saya berpikir begini ya elit yang tidak setuju dengan pemberian bansos kepada rakyat saya justru mempertanyakan dimana hati nurani mereka melihat rakyat kita yang memang butuh bantuan dari negara malah menurut saya ya kenapa kalau kita mau mengucilkan kekayaan negara kita ya supaya negara kita ini negara yang cuma kirim bahan baku terus bahan baku terus nah makanya saya katakan itulah perbedaan antara lulusan harfan dan lulusan jepura jadi dimana lebih nasionalis gitu loh kalau senior itu kita mulai aja nih ya kalau senior itu kalau main biola senior bukan partitur yang diikuti senior tapi partitur yang mengikuti senior makanya kalau tadi kita undang beliau ini nanya main apa kita Dinda? ah ya itu tambang aja mana-mana nih kita tentukan topik ini kayak beliau ngomong sama investor kan gak mungkin juga investor datang apa temanya ini kan kalau investor datang kan pasti gini dia bawa uang nih bawa harapan tentang Indonesia kan anda bisa kasih apa peluang investasi buat saya? abang maunya apa? itu kalau lulusan STI jepura abang mau apa? kita bisa semua kalau lulusan yang Ivy League tunggu dulu kita lihat potensi ekonominya ah disini pertumbuhan ini agak susah apa panjang 13 buku dulu kalau ini abang mau apa? kita bisa siapa? Bahlil Adalia the great Bahlil the great Bahlil kita awali cerita bang pertama terima kasih dulu kandal sudah datang kesini mantap bro bang katanya kalau di teman kita ketua pemuda-pemuda ngomong apa cerita ada level kekandaan gimana? paling bawah itu kanda itu perintah banyak ngasih sedikit di atas lagi kakanda banyaknya memberi sama dengan banyak perintahnya yang paling tinggi yang mulia perintah gak ada ngasih terus abang masuk kategori mana? itu kelakuan kita di aktivis dulu ada juga ada yang lebih tinggi lagi? ada pangkat jeneral jiwa kopral ada pangkat kopral jiwa jeneral artinya kalau pangkat jeneral dalam struktur itu kalau di PBHMI itu ketua-ketua ketua umum tapi pada saat adik-adik datang setoran sedikit tapi ada yang pengurus pengurusnya cuma kompartemen departemen ini pangkat kopral tapi karena dia mampu ekonomi adik-adik datang dikasih terus jiwa jeneral jiwa jeneral itu sih membangun-membangun itu kan itu lah pentingnya leadership ini bang ya iya kan kemampuan di luar kelas ini kan bang abang selalu ngomong kayak gitu kan bukan IPK pendidikan itu orang selalu matang itu ada pada dua hal yang pertama karena dia mengikuti secara teoritis dengan baik yang kedua adalah dia juga mengikuti praktek yang baik nah praktek yang baik itu adalah organisasi dan organisasi itu untuk menghasilkan kemampuan kita leadership kita gaul kita cara main kita dan selalu orang-orang yang berorganisasi itu berpikirnya out of the box selalu di luar kelaziman karena kalau bicara buku bro buku itu kan temuan orang atas dasar pengalaman di uji secara akademik lalu kemudian lahirlah teori nah kalau kita tiap hari kerjanya membuat teori cuma karena sekolah kita gak jelas akhirnya gak bisa membuat referensi teori itu adalah bahlil ya gini kalau di buku opcit bahlil tapi gini dir ada abang-abang lu juga siapa? yang pendahulunya beliau ini oh iya ini kisah nyata kita buka dengan kisah nyata ini di tempat ini juga apa dir? beliau pernah cerita bang gini itulah gue ini bekas kan lu tau gue bekas kepala BKPM itu susahnya gue itu udah di investor forum dimana-mana gue tarik investor yang mau dateng ke Indonesia mereka mau dateng gue yakinkan segala macam begitu sampai di daerah gak bisa kadang diperas kadang aturannya jelimet kadang gak diurus-urus akhirnya investornya kabur lagi susah gue karena gue ini BKPM ini susah karena gak punya BKPMD BKPMD kanda bahlil ini gak pengalami persoalan yang abang alami dia punya BKPMD emang ada sekarang BKPMD ada dia tinggal telepon tuh hipmi-hipmi seluruh Dinda injak dulu kalau Dinda itu bukati kalau gak bisa tuh Dinda kalau injak kalau gak kau kirim 300 demo dulu hatiah bener gitu bang itu salah satu kelebihan kita berorganisasi jadi saya kan dulu kan di di senat ya dulu belum ada BEM namanya senat organisasi intrakampus kemudian saya aktif di HMI aktif di Ramaja Mesjid aktif di KNPI lalu kemudian di hipmi jadi karena teman-teman banyak di daerah ya dunia usahanya itu kan palingan itu aja gak mungkin orang lain kalau gak pejabat daerahnya ya itu teman-teman sendiri mau anggota DPR mau bupati mau gubernur palingan teman-teman sendiri bukan orang lain lama aja kita gak komunikasi begitu ada soal dikonekan jalan semua dan ini integible asset yang kadang-kadang tidak bisa diukur nah abang mengalami gak apa yang tadi itu kan refleksi ini kita kan bayangan imajinasi kita nih bos bener gak itu dit gue jadi menteri investasi investasi dit investasi mangkrak 708 triliun itu gue selesain dengan cara apa dit gimana ini cara perkawanan itu dit hinca dulu dinda ini punya siapa punya si A, si B kurang ajar coba cek harus kan kurang ajar dulu apalagi itu pas kenal junior kita atau seangkatan kita tinggal kita bilang bro kita sama-sama tau ini ente mau panjang mau pendek tapi kita dalam suasana perkawanan artinya kalau ada solusi yang bisa kita buat kenapa tidak injak jempol tuh happy juga dia karena kawan kan dapet juga jatah itu bareng injak tapi senang yang berarti itu kan kalau kita injak orang rasa sakit itu gak boleh tapi kalau ditusuk kalau ditusuk sekalipun merubah versi kita sakit tapi bagi dia kurang dalam awas senang ente tusuk anak itu yang kata aktivis-aktivis pro demokrasi sekarang Bang Bansos itu adalah injak senang nah kasih senang dulu itu dianggap punya nilai dan muatan politis ternyata yang kalah langkah sama Bang Bahlil bukan yang kompetisi sama Bang Bahlil bukan hanya Harvard ENU juga tadi ya ini ya kalah bukan cuma apa kita masuk ke persoalan tadi soal Bansos ini Bang ini politik Abang udah ngerti lah politik Bansos ini kan banyak kemarin juga Mas Anies kemarin juga memberikan statement gitu ya boleh diputirin gak kita sedikit aja di debat kemarin Mas Anies punya konsen sedikit soal keluarga sejahtera karena upahnya layak dan bila membutuhkan diberikan Bansos sesuai kebutuhannya Bansos plus bukan memberikan Bansos untuk kepentingan yang memberi tapi untuk kepentingan yang diberi dan warga negara yang bangga dengan negaranya karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi oke nah oke jadi dianggap ya Bang ini pertama nuansa politis yang kedua tadi kata Mas Anies ini manfaatnya kayaknya bukan untuk yang diberi tapi untuk yang memberi nah Abang coba jelaskan pertama begini saya mau jelaskan kita ini terlalu pintar membuat kata-kata sampai kita sendiri pusing dengan kata-kata itu ya yang pertama Dit aku mau kasih tau sama kau Dit aku ini berangkat dari keluarga miskin Dit ya saya ini berangkat dari keluarga miskin ibu saya itu hanya ibu saya itu hanya pembantu rumah tangga ayah saya itu baru bangunan gajinya 7500 per orang saya pernah merasakan saya pernah merasakan Dit bagaimana susahnya kami hidup yang tidak beli beras dulu di Papua Dit yang makan beras itu orang kaya yang makan beras itu dulu orang Papua orang kaya Dit kalau gak pegawai negeri dapat jatah kami ini dapat jatah apa berasnya beras raskin raskin yang padinya paling banyak itu Dit kita didapat jatah per bulan 25 kilo dengan harga yang miring saya masih ingat mikro-mikro beras itu SD sampai SMP saya kembali kepada pertanyaan tadi tentang Bansos Bansos ini kan sudah terjadi berapa lama dari 2009 kemudian Pak Jokowi 2014 menjalankan ini Bansos dia bagai sendiri 2015-2016 sampai di COVID pun dia turun membagikan sampai tengah-tengah malam datang ketuk rumah orang satu persatu setiap ada waktu luang beliau sempatkan untuk bagaimana berinteraksi dengan rakyat Indonesia yang mohon maaf yang hidupnya memang membutuhkan kehadiran pemerintah dalam bentuk bantua belum ada itu Mas Gibran mau jadi cawapres kenapa pada saat itu orang gak ngomong bahwa itu kepentingan siapa kamu tanya di era pandemi COVID Pak Jokowi dari rumah ke rumah itu kalau saya dampingi malam-malam di seluruh republik dimana dia datang di Sultra datang di bau-bau waktu itu di Jawa Barat belum melakukan yang sama kenapa gak dibilang waktu itu bahwa gak boleh dilakukan kemudian di 2019 juga beliau masih jadi presiden bagai Bansos juga orang gak ngomong itu jadi proses pemberian Bansos ini dilakukan bukan hanya di saat pada saat 2024 tapi itu sudah dilakukan jauh harus sebelumnya dan memang cara pembagian ini kan style masih-masih pemimpin kan style ada style yang pemimpin tiap hari pakai jazz pakai dasi ada style pemimpin yang tidak pakai jazz pakai dasi ini persoalan style jadi kalau dibilang bahwa kita itu hanya Bansos politik apakah kita tidak mempunyai hati yang baik untuk negara hadir dalam memberikan bantuan kepada rakyat yang membutuhkan kalau Mas Anis mengatakan bahwa yang membutuhkan emang saya mau tanya Bansos yang dikasih ke rakyat itu tidak dibutuhkan jangan-jangan capres-capres ini tidak setuju dengan membantu orang orang susah ini jadi rakyat juga bisa melihat nih mana-mana capres yang memang tidak suka untuk kalian dibantu dan mana capres yang suka nah persoalan sekarang kalau katakan dianggap bahwa bukan kepentingan rakyat tapi kepentingan orang yang memberi loh kalau dibilang ini kan anggaran pakai APBN prosesnya kan proses politik sudah disahkan lewat DPR data penderimanya pun sudah diatur dari berapa bahkan dari priode ke priode itu-itu aja menerimanya terkecuali perbaikan data yang sudah tidak berhak menerima karena ekonomi sudah naik jadi dimananya yang salah kalau dibilang Pak Jokowi yang bagi terus salahnya dimana salahnya dimana apakah waktu dia bagi itu dia bagi pilih calon presiden A B kan enggak terus dimananya ini kan hanya karena intuisi halusinasi ketakutan yang berlebihan itu loh jadi janganlah kasihan saudara-saudara kita yang susah ini memang harus ada pemerintah harus hadir kita bantu negara ini hadir untuk bagaimana bisa menjadi instrumen menjaga rakyat kita jadi menurut saya berlebihanlah itu ada juga yang bilang ini kan tidak melibatkan menteri kementerian sosial sosial iya kan menteri sosial nggak pernah diajak rapat lagi pendataannya nggak ini nggak diajak aku bilang begini namanya menteri itu pembantu presiden ini Nayaka ini pembantu sebenarnya wui paten juga pin abang paten pula ini kita diaktifiskan mimpi pula dulu ngimpi nggak ada pin ini ini padahal jadi ketua itu pertarungannya lebih keras ya kayaknya meja terbang contoh katakan ibu menteri sosial tidak diajak oleh presiden namanya menteri itu pembantu kalau presiden mau ajak atau tidak ajak ya tergantung bapak presiden saya juga contoh ya bapak presiden ada urusan investasi di negara mana atau di daerah mana ada beliau ajak ada juga beliau nggak ajak terus kalau kita diajak terus ngambek emang hak apa kita mau ngambek jadi nggak ada kewajiban mutlak untuk kita itu mengikuti agenda presiden kewajiban kita itu adalah menyelesaikan tugas-tugas kita nah kemudian kalau dikatakan bahwa bansosnya dibagi ya itu kan dipanya dari kemensos buat aja lagi dia buat pembagian bansos dimana yang salah kurang rame ya udah kalau begitu kalau kata-kelah ada mengatakan bahwa di pinggir jalan buat lagi dia di pinggir jalan kenapa susah sih oh dipaknya dipaknya kok tapi kan harusnya programatik datanya jadi satu data terbarukan dan melibatkan kemensos sebagai leading sector ini bah kesannya dieksklud karena udah beda iya udah beda nih udah hampir oposisi ya gak ada itu kan banyak bansos yang disana banyak bansos kok di kementerian ratusan ya saya gak tau anggarannya berapa tapi cukup gede lah saya gak tau angka ininya total berapa 400 berapa total ratus 65 564 ya gitu-gitulah ratusan triliun ya masa mohon maaf masa karena hanya presiden bagai bansos kemudian mengatakan bahwa semua dibagi oleh presiden masuk akal gak ratusan triliun dibagi oleh presiden oh masa dibagi oleh presiden kan yang kalian liatkan cuma dibagi berapa sih itu iya bener masuk akal gak iya 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 sisanya ya bulok bagi iya iya gak itu yang saya bilang masuk akal gak masa presiden dilarang untuk tidak boleh membagai bansos itu kan instrumen interaksinya dengan masyarakat mau lihat masyarakat miminya bagaimana supaya itu juga Pak Presiden bisa mentahu rakyat yang menerima ini pas atau tidak kan bisa dari dari mukanya oh itu verifikasi langsung juga iya mungkin bagian daripada itu jadi gak masuk akal lah bahan sos berapa ratus triliun berapa 400 masa dibagi semua oleh presiden masih oleh menteri sosial lah atau leading sectornya leading sector menteri sosial dan itu gak itu gak mungkin gak dilibatkan infrastruktur negaranya gak mungkin gak dilibatkan karena memang yang mengurusi itu kemen sos lah kemen sos lah bro saya kalau mensos kalau memang presiden bagi besos saya bagi saya punya lagi oh itu gak tanggung jawab saya sebagai mensos kok oh jadi kotel efek bahan sos ini ya lu juga bisa ambil juga bisa dong oh menterinya kan PDIP ibu Risma kan PDIP kan iya tinggal lima ikan aja bos susah banget sih ini sekaligus tips and trick dari Bang Bali iya dong bos masa ngikut-ikut juga teruskan gak mungkin bos udahlah gitu-gituan jangan terlalu kayak kayak gimana gitu headline majalah-majalah paling ternama dan kredibel kan 2-3 minggu pas sebulan terakhir ini kan menyoroti itu Tempo-tempo saya berpikir begini ya elite yang tidak setuju dengan pemberian bansus kepada rakyat saya justru mempertanyakan dimana hati nurani mereka melihat rakyat kita yang memang butuh bantuan dari negara atau karena mungkin mereka ini lahirnya sudah di piring emas tidak pernah merasakan hidup susah memang beda bos kalau orang lahir di piring emas sama piring plastik artinya ada bedanya juga orang lahir piring emas piring plastik tapi ada orang lahir piring emas bergaul sama orang piring plastik benda kalau saya memang pernah orang miskin kalau Pak Prabowo piring emas oh dia lahir piring emas tapi bergaulnya juga sama piring plastik dia udah siapin untuk pada akhirnya lu tanyainya kawan ini jago bos kenapa kenapa Pak Prabowo banyak berkursus sama aktivis ya kan sama orang susah banyak juga kawan ini bergaul kemarin di acara itu bang yang kemarin abang ada dia nanya ke Pak Prabowo Pak Prabowo ini gak pernah miskin gimana caranya merasakan denyut kemiskinan lu gak pernah lihat orang mati depan terindah lu kan lu pernah gue pernah dalam hati gue kan gue camping aja gak pernah kalau Pak Prabowo itu orangnya realistis setelah saya mengikuti banyak berdiskusi hatinya ya ini kan mungkin karena ibunya kan orang dari Sulawesi ya jadi apa ya ada ketulusan keterbukaan itu betul dia gak pernah miskin bos tapi dia banyak mengurusi orang miskin HKTI orang punya hati kan jadi menurut saya kalau elite yang tidak mau setuju dengan pemberian Bansos saya justru pertanyakan mereka ini mungkin mau jadi pemimpin hanya untuk orang kaya kali ya bahaya saudara-saudara aku sebangsa tanah air yang mohon maaf yang hidupnya seperti mama dan bapak saya dulu kamu hati-hati pilih pemimpin pilih pemimpin jangan yang cuma ngurus orang kaya orang miskinnya kalian gak diurus tapi kata mas Ganjar kemarin juga kalau gak salah dipidatonya timingnya jangan dipul di awal tahun jelang pemimpin sesuai waktu ya mas Ganjar kurang lebih gitu bahkan namanya jangan bangsos dong apa kesejahteraan sosial lah bos emang kita ini tidak senang kalau kita kasih orang di saat yang seperti ini emang tunggu orang makan itu tunggu dulu timingnya tunggu makan kita ini 3 kali sehari pak gimana sih bapak ini orang makan 3 hari sehari pak masa bapak tunggu selesai pemilu nomor dikasih makan orang bapak bener aja pak ini kan hal yang rasional juga gitu loh bener juga masa bagi beras bagi uang 200 ribu rapel menjadi 600 masa kalau dia membeli baju tunggu kok selesai pemilu gak baru beli minimal kasih perumah dulu itu pun butuh ngasih duit juga yang alasan itu masuk-masuk akal itu apa bang menurut abang ada ketakut ada orang sangat menyoroti calon-calon presiden lain juga tadi di luar pak Prabowo sangat menyoroti soal bahan sos itu apa yang apa yang dikhawatirkan oleh mereka sih sebenarnya saya gak ngerti saya cuma melihat aja kalau ada di dalam sepatu mereka itu apa sih kira-kira saya mencoba untuk memasuk memahami perasaan mereka tapi memang kita beda ya kalau saya kan pernah jadi orang miskin kalau saya bila perlu kasih aja rakyat itu kasih dia berdaya ya baru diatur jangan ditunda makan orang dong masih orang mau kasih beras aja tunggu selesai pemilu lama-lama orang sakit juga jangan diobati tunggu tunda dulu selesai pemilu berobati oke kita geser ya tapi kan gini mas satu lagi nih yang pertama katanya nih jumlahnya lebih besar dibanding saat covid ya itu dirapel waktunya ya jumlahnya itu lebih besar nilai angkanya lebih besar padahal kita udah tidak se menakutkan dan semendesak dan separah covid itu kan bisa dihitung dikalkulasi oleh tim kita pemerintah ini kan sudah dihitung itu nah saya gak boleh masuk dalam hal teknis begitu karena saya tidak tidak boleh menjawab sesuatu yang saya tidak ikut dalam menyusun dan menghitung secara teknis kalau Bu Ani bisa tuh ya Menteri Keuangan ya mungkin bisa karena pasti staffnya ikut terlibat kenapa angkanya segini-segini bisa bang kita masuk ke investasi aja jadi sekali lagi ya boleh Bansos ini gak ada Bansos politik Bansos ini untuk rakyat setelah rakyat terima terserah rakyat mempilih mana terkecuali tertulis saya terima Bansos penerima nomor ini itu berbaksud politik terus kalau presiden yang bagi emang kalian mau ketua RT aja yang bagi itu kan hak progratif presiden juga jadi jadi kandidat lain partai-partai lain yang terutama yang masih bergabung dalam pemerintahan itu juga bisa juga klaim-klaim ini bagi aja iya kan maksudnya kata abang kalau gak apa bikin aja gak ada masalah selama rakyat percaya kan klaim aja tapi kan antara rakyat percaya dan tidak percaya oh gitu jadi bukan alat politik ini abang nih merasa bahwa ini bukan alat politik untuk pemenangan Pak Prabowo atau ini ini adalah alat negara mengintervensi agar rakyat bisa dikasih bantuan sosial untuk mereka hidup yang sebagaimana mestinya yang layak bukan alat politik bahwa negara membuat kebijakan secara politik yang namanya kebijakan DPR itu mana ada yang tidak politik tapi politiknya politik keceteraan untuk mencetelkan rakyat gitu bos nah bang ini yang investasi ini bang ini disini ini kejadian nih Pak Tom Lembong nah gue udah punya videonya mau putar kita kasih dulu putar bareng itu memang total politik paling pandai jadi 100% dari semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai yang mengandung 0% nikel dan 0% kobalt jadi baterainya namanya LFP lithium ferrofosfat jadi pakai besi pakai fosfat masih tetap pakai lithium tapi sudah tidak lagi pakai nikel tidak lagi pakai kobalt 100% itu 100% dari mobil Tesla menggunakan baterai seperti itu artinya kata beliau adalah sekarang kondisi nikel sudah oversupply harga turun 30% sehingga kebijakan stop ekspor kita itu relevansinya kok lama-lama semakin jauh dari apa yang Bang Bahlil selama ini kampanye dan juga apa yang terjadi di Morowali misalnya ada beberapa smelter yang ada kejadian kecelakaan kemarin dan ada yang meninggal dunia ada yang mempertanyakan berarti kalau sudah 0% nikel mereka ini nyawanya untuk apa sampai harus melayang kayak begini ada pertanyaan-pertanyaan kayak begitu yang pertama memang kita kan membuat investasi itu kan arah kebijakan ke depan itu adalah hilirisasi dan hilirisasi salah satu yang kita lakukan adalah komoditasnya nikel yang harus dipahami nikel ini kan produknya macam-macam ada NPI ada stainless steel macam-macam sekarang kita kembangkan di baterai kenapa tidak kita melakukan ekspor barang mentah karena kita ingin menciptakan nilai tambah disini supaya menciptakan lapang pekerjaan supaya ada pendapatan pajak supaya ekspor kita bisa bagus dan sekarang 30 hampir 40 bulan berturut-turut ekspor kita sekarang surplus itu karena salah satu diantaranya adalah hilirisasi komoditas jadi kalau ditanya tentang baterai ya inilah bedanya kalau yang menteri pemain lapangan dengan menteri yang baca buku oke jadi LFP itu ditemukan oleh si ATL jadi pemain baterai besar di dunia itu ada dua satu yang namanya si ATL ini adalah pabrik di Cina satu adalah LG Korea ini pemain terbesar satu dan nomor dua di dunia nah dimana perbedaan LFP dan Nikel LFP itu adalah bahan bakunnya force part dan dia itu untuk mobil-mobil yang standar yang jarak tempunya itu tidak terlalu jauh kualitas baterai LFP dengan baterai Nikel itu Nikel lebih bagus makanya dikasih di mobil-mobil yang harganya lebih mahal oh LFP bukan Nikel nah baterai Nikel baterai yang berbahan baku itu Nikel itu ada empat komponen Nikel 80% kobal mangan litium nah saya hanya membahas menyangkut dengan Nikel kalau apa yang disampaikan oleh senior saya yang mulia tadi ya yang mulia berarti udah banyak yang sangat ahli betul karena kuliahnya kan luar negeri saya kan kuliah kampung ya kalau saya kan orangnya Harvard ya gitu-gitulah kalau saya orangnya kan rasional aja karena saya basic saya memang bisnis real bukan bisnis saham kalau bisnis saham itu ke spekulasi tinggi kalau saya apa yang saya lihat apa yang bisa di analisa apa yang bisa dikerjakan itu yang saya katakan garap dulu Dinda nah yang masuk ke Indonesia ini apa si ATL sama LG si ATL itu industri apa pabriknya 90 triliun dan dia sudah masuk sekarang sudah menyetor uang untuk sama-sama dengan antaham dan LG 142 triliun sekarang 10 giga pertama udah jadi sekarang masuk 20 giga kedua habis itu kita masuk di satu ekosistem pembangunan ekosistem pabrik industri baterai mobil dari mining smelter H-pal prokursor ketoda baterai sel sampai resikelnya ini pertama kali terjadi di dunia hulu hilir kenapa kita lakukan ekspor nikel agar industri masuk ke negara kita kita ingin Indonesia itu baterai mobil terjadi mud Indonesia mud Indonesia karena ini adalah kritikal mineral yang menjadi bagian bagian imposisi negara jadi sangatlah keliru kalau dibilang keliru Tesla bilang semuanya itu sudah meninggalkan nikel yang diproduksi di Cina LFP enggak enggak juga kalau mobil standar itu iya oh gimana kita masih si ATL masih pakai saya akan datang ke pabriknya LFP ini si ATL juga si ATL juga ini bukan kacang goreng bos karena yang menyuplai Tesla itu baterainya itu adalah si ATL yang punya si ATL itu Pak Robin yang kemarin dapat Nobel dan saya sudah datang semua di pabrik-pabrik mereka ini abang punya friend ya ya friend sih enggak kenalan abang kenalan kenalan saya kan junior kita harus tahu diri junior itu tidak boleh melangkai senior yang senior siapa dalam hal ini yang senior dalam hal ini siapa yang punya hubungan baik dengan si ATL Pak Menko saya Pak Menko saya yang ajarin saya Pak General Luhut Pak General Luhut kita harus berdo opung ini iya kita harus berdo tapi Pak Opung itu mampu membawa kita dalam membukakan jaringan mengajari kita bagaimana berpikir secara global ya saya harus akui lah guru abang juga itu ya guru lah awal dulu memang gue tahu apa di dunia internasional ngurus BKPM opung itulah dulu yang ngajari saya harus berdo kita harus akui dong menjadi manusia itu harus mengakui kalau kita itu belajar sama orang jangan soal pintar apalagi tahu sedikit bikin diri pintar seolah-olah paham semua padahal cuma baca di internet dan baca buku baca berita hasilnya kayak begini gitu kan membuat statementnya keliru-keliru terus gitu loh jadi gak benar itu Tesla mungkin yang LFP total mungkin yang bawah ya kalau itu ya kalau itu ya tapi gini Pak apa kalau cuacanya gini kalau kita stop export nickel dimana-mana dalam sejarah dunia embargo itu pasti akan menciptakan inovasi ada inovasi substitusi misalnya dulu kita tahu misalnya waktu embargo minyak akhirnya Amerika nemuin shell oil gitu macam-macam lah rubber juga gitu nah ini mungkin dianggap karena kita taksa stop nih Bang R&D nya jalan bareng ini inovasi nya jalan ketemu lah akhirnya bisa sia-sia mungkin itu yang beliau yang maksud itu Makanya pikirannya berarti dia menganggap bahwa lilirisasi dikil ini hanya untuk baterai tadi kan awal kan sudah bilang kan harus stainless steel ada produk-produk lainnya kita kan membangun lilirisasi ini kan tidak hanya untuk baterai ini jam nyari juga pakai kali jadi makanya memahami pohon industri itu jangan sepenggal-sepenggal jadi kalau kita bicara industri itu jangan sepenggal-sepenggal kita harus memahami betul pohon industri dari sebuah komunitas itu jadi yakinlah gak ada gak ada yang gitu-gituan itu halusinasi aja malah menurut saya ya kenapa kalau kita mau mengucilkan kekayaan negara kita ya ini kan cara cara Eropa untuk meminta kita agar mengekspornya begini caranya oh maksud abang ini ini suara Eropa berarti bang ya kalau bukan Eropa siapa lagi ya gak tau iya karena mereka jadi begitu kita hentikan ekspor or nikel yang membawa kita ke WTO adalah Eropa dan mereka akan memakai banyak macam cara akan masuk kemarin beberapa lembaga dunia juga mengintervensi kita karena mereka lobby ke Pak Luhut gak bisa lobby ke Pak Jokowi gak bisa lobby ke saya apalagi mentala loh pihak ke abang paling hampir resepsionis saja jadi mereka mulai masuk nih masuk ke ruang-ruang yang bisa di elite-elite politik untuk mempengaruhi berarti termasuk kampanye-kampanye anti nikel yang sedang berkembang hari ini beberapa kali saya lihat itu bagian dari rencana itu bener abang saya punya feeling ada kaitannya ke sana ada kaitannya ke sana misalnya nikel menghasilkan kerusakan alam dan lain-lain emang kalau kita mau makan emang Eropa dulu alam mereka mereka gak kasih rusak aku mau nanya emang mereka dulu alam mereka dikemanain jangan barang mereka udah habis baru mereka mau kampanye yang lain ya masuk akal aja bro oke ini termasuk juga masuk ke dalam diskusi-diskusi antar kandidat pilpres ini di bagian daripada itu dan ini cuan kalau disuruh stop karena supaya industri mereka disana mendapat bahan baku dari Indonesia supaya negara kita ini negara yang cuma kirim bahan baku terus bahan baku terus nah makanya saya katakan itulah perbedaan antara lulusan harfan dan lulusan jepura jadi mana lebih nasionalis gitu loh ini kan melanggar global market mekanisme pasar hukum besi ekonomi bos negara-negara kita jangan orang atur kita boleh mengikuti aturan internasional apabila saling menguntungkan kalau kita rugi dan dia untung itu bukan hukum internasional penjajahan ala baru itu dan itu gak bagus diterapkan di negara ini dan ingat pemimpin besok gak boleh begitu jangan pemimpin mau dicekekin otaknya dari asing tapi kalau abang lihat dari ketiga kandidat semuanya punya narasi yang sama gak bang untuk keberlanjutan hilirisasi yang selama ini udah ya semua katanya setuju tapi ada yang pakai catatan-catatan hilirisasi ugal-ugalan misalnya ya karena dia gak paham hilirisasi aja ugal-ugalan cainin loh gak paham hilirisasi dia gimana sih karena gak paham ngomongnya ugal-ugalan kalau orang paham pasti bilang gak ugal-ugalan gitu masa cainin kan bagian koalisi Pak Jokowi gak terinfokan ya kan gini ya itu saya katakan antara paham manusia ini kan ada dua tau pura-pura tidak tau memang tidak tau betul tapi pura-pura tau nah dampak sama ya dampaknya sama dua-duanya yang harusnya tau dan paham itu kan para profesor-profesor civitas akademika ya abang ini sekarang udah jadi teknokrat petarung ini kan dia dan petarung teknokrat belakangan kita kita lihat bang civitas akademika dimana-mana menyatakan sikap ada yang pakai baju dewan guru besar ada yang oh pokoknya soal rusaknya demokrasi demokrasi sudah di ujung nadir jadi ini udah hilirisasi sekarang ke demokrasi iya kan kebijaksanaan ini syukur-syukur bajik kan abang pernah bilang kau kalau dikasih kekuasaan mungkin lebih jahat daripada aku iya yang pertama kita kandisasi hilirisasi masuk ke demokrasi demokrasi sisi semua ya ini kan belakangan nih akhirnya itu para guru-guru besar dari kampus lu juga udah kan udah kasih sikap artinya profesor-profesor budawan-budawan orang-orang selama ini punya moral etik dan akademik udah bersuara bahwa udah kusut demokrasi kita kurang lebih begitulah what do you take ma gini akademisi yang dianggap netral dan gak punya afiliasi politik penjaga moral penjaga moral gini 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 yang pertama negara kita ini kan negara demokrasi yang menghargai pendapat semua orang untuk menyampaikan pendapatnya apa saja selama sesuai dengan aturan dan koridor yang ada lalu kemudian muncul ada sekelompok para intelektual para akademisi sivitas akademik saya kenapa mengatakan sekelompok karena mereka ngomong itu bukan atas nama institusi kalau atas nama institusi itu adalah rektor kalau hanya sekelompok kalau sekelompok kita hargailah mereka kita hargailah para guru-guru besar ini kita hargai profesor-profesor kita hargailah kita hargai sebagai orang yang berproses di dunia kampus harus menghargai itu kita hargai aja bahwa itu sebagai warga negara menyatakan pendapatnya tapi pertanyaan saya satu hal demokrasi mana yang dilanggar aturan mana yang dilanggar ya kan presiden mau ikut kampanye emang presiden selama ini ikut kampanye soal MK presiden ikut kampanye di pemilu ini belum makanya kita ini tahu sehuzon presiden sendiri yang bilang bahwa presiden menyampaikan itu menjelaskan isi undang-undang tapi dia tidak mengatakan bahwa dia kampanye dia menyampaikan karena ada wartawan menanya kemana sama PSI itu makan malam bukan kampanye iya makan malam makan malam lusuhan 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 mana ada kampanye bilang pilih PSI gitu ya enggak juga sih terus ini menanya tapi saya yakin PSI akan masuk karena PSI anak-anak budak boleh dong boleh juga bisa dia bilang saya yakin PDP akan menjadi pemenang ter utama Pilek boleh dong dia akan sebagai pembina politik dia akan mengatakan saya yakin Golkar akan meraih suara cukup maksimal boleh dong saya pikir Presiden saya yakin Golkar ke depan akan Bahlil akan masuk menjadi kautum itu nanti masuk barang jadi terkait dengan demokrasi aturan mana yang dilanggar jadi dan menurut saya mohon maaf dengan segala hormat ada sebagian tidak semuanya ada sebagian dari yang menyampaikan pikirannya untuk demokrasi itu juga sudah punya preferensi politik loh ada beberapa foto yang sudah pakai angkat tangan dengan nomor ada juga dan saya kan mantan aktivis kita kan dibesarkan dalam dunia dinamika kampus penciuman kita dalam gerakan begitu kan tajam bro saya kan kalau Harvard di Harvard belum tentu saya kan kuliahnya bukan di luar negeri kuliah kita S1 kan yang per 7 tahun juga bro jadi kita hampir dua repelita ini bang apa kuliah ya bang gaya-gaya begini bro kita paham bahwa ada yang baik betul guru-guru besar itu yang mulia itu ada yang baik iya semuanya baik tapi ada sebagian sudah punya preferensi politik wah tapi dimana-mana lubang kampusnya itu mana aja itu ada UI apa kemarin UGM saya kan mengatakan ada sebagian yang bagus-bagus dan kemudian kemarin saya baca kita baca juga di media forum rektor kan sudah membuat conference bahwa harus kita hargai pros politik yang damai ya kampus menjadi lembaga independen ya kita hargai lah guru-guru besar kita ini kita hargai tapi kan banyak tuduhan sekarang juga bang bahwa rektor itu rektor yang ditunjuk bukan rektor yang dipilih lagi rektor yang menjadi kaki tangan ini daripada kekuasaan inilah kita ini kita ini kalau gak sejalan mulai macam-macam tuduh kita nanti kita tuduh lagi oh kau begini karena begini kan gak bagus pak gak bagus kita ini berbicara negara hukum tapi mau dibalikin bagaimanapun ceritanya dia lah rektor yang sah yang bisa mengatasnamakan institusi itu adalah pimpinan institusi kalau di luar daripada pimpinan institusi adalah sekelompok orang atau oknum selesai bos dimananya kan kalau kita dulu di organisasi sehanya sebuah surat organisasi apabila ada kop di tanda tangan oleh ketua umum nomor kan tidak pernah wakil ketua yang tanda tangan seh surat itu wakil sekretaris kan gak salah kan justru itu kita tenggarai ada kepentingan tertentu dulu kalau kita di organisasi dulu 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 sampai sekarang itu yang terjadi jadi kalau ketemu bicara tentang atas nama lembaga harus resmi dong jadi abang melihat ini memang keprihatinan sikap moral atau abang lihat ada indera penciuman abang ini melihat ini ada politisnya juga saya menghargai itu sikap moral saya menghargai karena mereka kan guru-guru besar ini yang mulia semua kita hargailah mereka punya kemampuan intelektual standar moral yang tinggi sekalipun standar moral gak buah-abuh semua begitu kan kita juga belum ada definisinya seperti apa di barang ini kan abis dipuji ditimpe juga enggak enggak benar contohnya kita laki-laki bro kayak kita laki-laki kita ini kan hidup enggak tahu kadang-kadang kita malam hari kan mana yang aneh-aneh dan mana yang enggak aneh ada kan walaupun alam misawa bro saya kan mantan pengurus semacam masjid oh iya bro kadang-kadang orang pikir bahwa kalau sudah masuk masjid pengurus masjid moralnya udah bagus tapi ada juga oknum yang mohon maaf tidak juga begitu meskipun pengurus masjid masjid gak bisa pukul rata gak bisa pukul rata gak bisa pukul rata ini contoh tapi saya yakin lah para guru-guru pasar ini orang baik-baik semua tetapi saya juga melihat ada penciuman sedikit sebagai mantan aktivis sebagai mantan aktivis aktivis pejuang-pejuang aktivis bahwa ada sudah punya sebagian preferensi untuk diperjuangkan gitu loh tapi banyak yang baik-baik tapi lepas dari background dan preferensi politik substansi dari kritiknya gimana menurut tunjukkan aja dimana yang mendegradasi demokrasi ya itu tadi politik dinasti terus emang kan sorry mohon maaf bos dinasti itu kalau ditunjuk bos emang ada aturan di republik negara kan itu negara hukum apa ada aturan di republik ini yang mengatakan bahwa anak presiden gak boleh jadi wakil presiden atau jadi presiden gak ada sih bang ya kalau tidak atur apa merupakan hanya perasa aja karena tidak senang atau anak gubernur gubernur gak boleh anaknya jadi gubernur atau jadi bupati kan gak ada kan terus dimananya aku mau nanya gak apa-apa kita point checklist aja deh dimana demokrasi itu hilang abang liat gak ada yang di ini bang ya kalau ada deh proses aja supaya jangan saling ini kan lempar batu sepunyi tangan tapi punya efek ini gak sih bang punya efek politik punya efek ini kan gini ini simptom menuju gerakan perlawanan yang lebih lebih masif gitu nah ini abang melihat tondo-tondo prakondisi menuju hamil tua ini kalau saya melihatnya begini saya kadang-kadang ketawa lihat ini seperti kalau kita makan itu ada jam makan pagi ada makan siang ada makan malam ini barang kita sudah membuka puasa tapi baru sahur kan celaka ini barang ngerti maksud gue ngerti lu gak pernah puasa lu gue puasa gak jarang pakai bahasa yang lebih sekuler kalau memang kalian menganggap bahwa ini salah ngomongnya dari awal gitu loh dan proses gitu loh oh maksudnya Pak Mahfud harusnya mundurnya dari awal ya itu gak rakyatnya sama Pak Mahfud kalau mau mundur mundur aja itu senior gue kok senior baik gue undang-undang gak melarang dan resafel itu kan resafel atau mundur biasa-biasa aja itu gak ada yang luar biasa gitu kita masuk ke situ Bang abang masuk gak list menteri yang bakal mundur jadi clear ya jadi clear ya aku mau ngomong ya bahwa saya meyakini sebuah keputusan himbauan atau seruan atas nama sebuah institusi dinyatakan seapabila orang yang menyampaikan itu adalah betul-betul merepresentasikan lembaga secara hukum dan punya legalitas di luar daripada itu adalah penyampaian pendapat pikiran dan aspirasi dan itu harus dihargai dan diperbolehkan dan diperbolehkan gak dilarang sama kekuasaan gak dilarang bila perlu masih kurang nambah lagi gak apa-apa kok kenapa susah sih tetapi jangan ngumpul-ngumpul coba berapa orang bilang atas nama institusi A institusi B kan gak bagus tapi abang menurut abang itu akan menjadi punya ini gak efek turunannya ada hilirisasi efeknya gak tuh bang ini kan dibuat seperti hilirisasi dampak politik tetapi kan kita juga mempunyai hilirisasi kanalisasi agar tidak berdampak oh abang bikin parit juga nih bang lalalalalala ini kan saya sama biskota jangan saling mendohin ini tadi paham pak kalau di teman saya ada salah satu jurnalis top lah di saya bilang ini kampus ini udah kampus ini udah kampus ini udah kapan ayo kita kapan nah gitu-gitu kan itu bagian daripada agetasek kalau kita tahun 98 itu abang udah ngerti lah ini yang orang Papua bilang ade kau baru tulis kakak Subaca itu 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 ade kau jatuh kakak ade kau baru tulis kakak Subaca kakak Subaca depu hasil itu kira-kira begitulah lama kayak ada orang Papua hamil kan dia hamil dia ke ke dokter kandungan bang kok kamu hamil lagi saya sudah kasih obat KB kamu untuk pil KB ya gimana Pak dokter obat sudah obat baru sampai di mulut iya caranya sudah turun iya obat baru sampai di leher caranya sudah sampai di lutut ada lagi dir apa cowok nembak cewek eh ade mau jadi pacar kakak ah ade kan masih sekolah kakak oh kakak kira sulibur kabinet solipnya bang iya itu apa Pak Sublis mau mundur ini gak iya kan Pak Ahok udah mundur dari jadi gini ya dia dan Pak Ahok itu salah satu simbol dan ngomong kemarin ternyata Pak Jokowi nyuruh Pak Ahok gak usah maju kan jadi gubernur kan di pidatonya iya di acara iya dan Pak Ahok itu dianggap wah ini berguguran di jalan dakwah juga nih Pak Ahok kan ngomong itu tuh berapa Pak Jokowi menyuruh dia untuk mundur yang menyuruh tetap maju itu Bu Mega dulu waktu dimana kalau itu saya gak tau lah kalau Pilgu saya gak boleh mengomentari hal yang saya tidak tau masih ketuh IP oh iya masih menikmati dunia ini apa sekarang kan abang udah untuk publik dan untuk ribu publik masih udah perjuangan perjuangannya dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 5 subuh waktu itu sekarang udah untuk publik untuk republik sekarang keluar jam 8 pulang jam 12 kalau dulu dari jam 6 pagi sampai jam 5 subuh sejam itu dinda pun datang baru tutup korden akan dah baru tutup korden sudah antre adinda gimana bang mundur-mundur menteri ini bang kalau saya lihat gak ada ya gak ada itu kan cuma isu di luar aja kami di kabinet baik-baik aja semua kami kerja seperti biasa bahwa betul ada persoalan politik tapi kita bisa membedakan mana urusan politik mana urusan pemerintahan dan semua anggota kabinet itu kan orang dewasa semua orang pintar jadi yakinlah gak ada masalah gak ada isu-isu aja itu yang disebut Bu Ani Pak Basuki itu gimana enggak lah riak-riak aja kalau ditanya saya tadi nomor keberapa mundur saya nomor terakhir yang tidak mundur terakhir tidak mundur kalau anggota kabinet itu tinggal saya sendiri maka saya disitu sendiri terkecuali saya diberi tinggal di Pak Jokowi karena itu hak proaktif Pak Jokowi tapi ada yang bilang ini ada salah satu desain Pak Mahfud mundur ini untuk memaksa juga Pak Prabu Pak Prabu juga mundur termasuk Pak Skibran juga mundur sekarang kan saya sampaikan seseorang dinyatakan selesai jadi anggota kabinet itu apabila dua hal yang pertama mandiri sahvel yang kedua mengundurkan diri kalau dia tidak mengundurkan diri terus melanggar undang-undang melanggar etik lagi katanya gitu etik mau enaknya dia yang maunya gak enaknya di kita terus gitu maksudnya etik model apa itu kami yang benar aja itu namanya pemaksaan kehendak itu namanya halusinasi itu namanya itu cara berpikirnya gimana sih gak ngerti saya bang tapi sekjen pd perjuangan udah bilang udah banyak menteri yang mau mundur tapi ditahan oleh Bu Bega ini bukan gosip lagi tapi ditahan oleh Bu Bega ibu Bega ini kan negarawan pemimpin bangsa sama dengan presiden-presiden terdahulu Pak SBY negarawan ya semua wakil-wakil presiden terdahulu negarawan ya kalau mereka negarawan jangan disamakan dengan cara berpikir sekjen partai gimana sih gak bisa dong orang cara berpikir negarawan gimana masa seorang negarawan disamakan cara berpikir sekjen partai sekjen partai harusnya negarawan juga levelnya ya idealnya kan administrator negarawan tapi kalau tidak bisa ya jangan samakan pikiran itu jadi saya gak bisa menjawab itu dan kami di kabinet baik-baik saja gak ada itu kayak kemarin ya mohon maaf ya guru saya itu kan salah satu diantaranya Pak Pram ya Pak Pram itu guru saya orang yang Pak Pram Pak Mesesnek itu guru saya manggilnya kanda apa bapak ya kadang-kadang bapak kadang-kadang abang ya jujur kadang-kadang yang mulia karena kami waktu saya belum jadi anggota kabinet saya gak ngerti pemerintahan ya saya banyak belajar lah sama Pak Mesesnek ya sering sekali Pak Pram sering sekali kemarin kami rapat dengan Pak Arifin SDM dengan Bapak Presiden di hari Jumat baik-baik saja canda siap ya ketawa-ketawa jadi kaku gak bang katanya enggak Pak Mahfud kan udah gak bisa bercanda lagi ya kan duduk datang liat-liat berkas itu karena Pak Mahfud mungkin jadi wapres jadi jangan sampai salah ini kalau kami-kami yang tidak wapres ini santai aja kalau ini luar biasa ini jangan membuat jangan membuat apa kebatinan susana kebatinan si A seolah-olah itu sama dengan yang lain gak bisa Pak bahwa santai aja gak ada gak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan itu jangan dibuat menteri-menteri ini ini menteri-menteri orang hebat loh tokoh-tokoh mereka ini jangan dibuat cara berpikir mereka didegradasikan oleh orang lain ini juga melanggar etik berpikir ini kalau begitu lalu kemudian menjustifikasi seolah-olah semua sama gak benar lah gak benar contohnya Pak Mahfud datang baik-baik Pak Jokowi top toko punya karakter pemimpin gitu suruh itu Pak Mahfud sama Bang enggak masa pemikirannya Pak Mahfudmu disemakan dengan Sekjen kan gak mungkin iya iya benar Pak iya dong dibenci pula nanti kita yang dibenci Mas Ajen kan aku fair-fair aja ini abang yang ngomong kan fair aja tapi kalau kayak dua nama lah Pak Basuki dan Bu Ani deh itu kan yang selama ini menjadi wajah yang di saya gak mau bilang dipropagandakan tapi dibicarakan di tengah brand ambasadornya itulah saya kenal betul Pak Basuki Pak Basuki ini orang tua sudah seperti orang tua saya beliau kan alumni Jayapura ya Pak Basuki itu SMP-nya di Jayapura oh kira-kira STI SMP-nya gak senior saya SMP-nya di Jayapura SMA-nya di Jayapura SMA-nya namanya SMA Gabungan sama-sama dengan Ibu Ani oh pantesan lucu ya jadi saya kenal beliau betul ini sudah seperti orang tua saya juga rasanya sih insya Allah gak seperti yang di isukan itulah Ibu Ani juga Ibu Ani kan menteri keuangan yang punya integritas menteri keuangan yang terbaik di dunia yang mempunyai kemampuan intelektual dan pemahaman ekonomi yang baik saya yakinlah Ibu Ani bukan tipe yang mau mengikuti cara berpikir orang yang mungkin dibawah standarnya Ibu Ani Ibu Ani kan pintar bos yang main-main bos gak mungkin Ibu Ani mau ikut-ikut cara berpikir kacang goreng gak bisa saya ajak kalau salah ngomong dimarahin Mas Balin gak boleh begitu oh gitu sering pernah juga saya harus aku ya karena mereka kan senior-senior saya saya kan belajar ya saya ajak berpikir sudah setengah benar masih dibilang salah apalagi salah sekali setengah benar ya gak benar golkar gimana golkar golkar gerakan nah bang ini kan mau mengganti payarlangga bener gak itu bang bahwa bahlil yang berada di balik isu belakangan ini yang sebenarnya udah gak ada dulu itu kan begini dulu kan sempat terjadi isu bukan isu ada kecenderungan karena melihat elektabilitas partai golkar yang menurun maka ada rasa satu kesepahaman diskusi di internal kader-kader golkar yang baik di luar struktur maupun dalam struktur tujuannya apa agar partai itu tidak boleh elektabilitas turun minimal harus sama dengan perolahan kursi yang 2019 keprihatinannya terjadi ketika survei turun sampai dengan 8% waktu itu lalu kemudian memikirkanlah bahwa dalam rangka saya katakan setiap kader partai golkar yang pernah merasa berproses dan dibesarkan oleh partai ketika partainya dalam kondisi terpuruk maka baik diminta maupun tidak diminta dia pasti akan datang untuk mengulurkan tangannya dalam rangka menjaga ini partai karena partai golkar ini aset negara partai golkar ini adalah cikal bakalnya dirikan oleh Bung Karno kemudian dieksekusi dan dibesarkan oleh Pak Hartong dan ini bukan aset keluarga ini aset negara karena filosofi karya-kekaryaan itu mencerminkan tentang berjuang untuk kepentingan rakyat dalam mengisi kemerdekaan nah kemudian waktu itu diskusi-diskusi saya katakan saya akan ikut berkompetisi harus lewat mekanisme organisasi harus konstitusional loabang menyatakan niat secara terbuka saya katakan saya akan ikut apabila lewat mekanisme organisasi sebagai orang yang paham organisasi kan ada pintu muka kan gak boleh kita pintu belakang gitu ceritanya dan setiap kader yang memenuhi syarat untuk calon ketom golkar saya pikir hak mereka termasuk saya apa masih kader emang saya pernah masuk partai lain enggak sih enggak sih tapi ada yang bilang abang mundur 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 jabatan struktural karena saya begitu selesai bendara golkar papua setelah jadi om hitmi karena itu saya harus mundur jabatan struktural KTA masih oh KTA masih bos sampai darah-darah hati apa gak sih kalau kuringin ini kan itu di golkar itu kan ada pemain transfer ada pengurus ideologi gitu kan kalau kita kan ikut dari golkar dari bawah bos abang belum mundur katanya setelah ampi abis itu abang keluar dari golkar itu maunya mereka supaya tidak ada saingan tapi abang tapi gini banyak yang bilang bahwa bang Bahlil yang dibalik berada orang tokoh yang berada dibalik upaya munasluk atau penggulingan Pak Erlangga itu beneran enggak lah saya kan gak punya kekuatan apa-apa Pak Erlangga itu kan orang hebat saya kan hanya mengikuti air mengalir apalagi kekuatan awa awa bukan kita partai abang kadang-kadang mengikuti air mengalir tapi paritnya abang pula yang bikin kan kadang-kadang kalau golkar kita dari daerah orang mau jadi kadang golkar itu harus ikut karakter saya pernah menjadi wakil sekretaris MPG pernah kompartemen pemuda pernah jadi bendara golkar ikut diklatnas golkar sampai di tingkat daerah diklat cap diklatnas sampai di tingkat pusat ikut semua itu dit jadi kita bukan kader golkar pemain transfer dit bukan kaleng-kaleng bukan kaleng-kaleng dit kita ikut karakter des dit tapi dalam konstelasi itu tiba-tiba Pak Jokowi masuk gimana masuk gimana Pak Luhut Pak Luhut ya gak apa-apa hak Pak Luhut juga hak Pak Luhut juga abang itu gak ada koordinasi iya abangnya Pak Luhut ini kayak kalau dulu di MU itu ada Dwight York Andy Cole gitu gak sih bang gak tau siapa ya yang terkini siapa ya main-main peluat kan duet maut ini abang senior senior kami yang harus kita sama-sama menghargai gak ada hubungannya antara Pak Luhut masuk dan abang juga gak sama-sama mengikuti proses aja tapi waktu itu memang udah betul akan terjadi di Munasluf tuh bang atau gimana sih ceritanya yang bisa membuat Munasluf kan DPP mekanisme Munasluf itu kan waktu dulu ya jangan bahas sekarang ya kami Golkar suaranya lagi bagus-bagus nih jangan Munasluf gitu kan tunggu lagi bagus-bagus suaranya apa apa adik kerjakan oleh semuanya bukan dia saja ini kerja kotoroyok ini gak ada partai itu bagus karena kerja cuma gitu umum semuanya bekerja semuanya bekerja ketua-ketua DPD 2 DPD 1 caleg-caleg kerja tapi ada iklan Golkar tuh bang keberhasilan ekonomi Jokowi adalah keberhasilan Golkar itu setuju gak bang bagian daripada keberhasilan Golkar setuju karena dia menkop oke saya juga adalah menteri investasi bagian Pak Agus Agak karena menteri penelustrian jenderal Luhut Pak Luhut Mas Wakar Pak Luhut masih Golkar kan Golkar beliau kan ketua dengan penasehat kalau gak salah Paten juga jenderal Luhut Pak Tengah jadi abang akan ini gak maksudnya oke ini air lagi tenang iya akan lagi bagus i shall overcome apa ya aku akan i'll be back gitu gak ya kita lihat perkembangan kita lihat perkembangan kalau ada peluang kita sambil lihat-lihat gitu kan jadi bahagia belum selesai nih selama lewat kan ketua menggolkan tidak boleh seumur hidup ada waktunya kan selama lewat mekanisme organisasi yang benar ya kita lihat kalau ada peluang kita dikasih jalan oleh Allah kalau ada titik-titik secerca harapan dari DPD 2 DPD 1 untuk kita ya kita pertimbangkan kita pertimbangkan menggalangkan karena suara suara itu karena suara itu karena DPD 1 DPD 2 bilang gak aja menggalang bang tapi presiden gak marah lihat menteri-menterinya nih lagi rame disukar mungkin agak tegang jangan-jangan lebih tegang ini dibanding di kabinet ya karena ada menteri-menterinya ada Pak Lugut ada Abang ada Pak GK ada Pak Erlangga jang-jang lebih tegang ini dibanding gara-gara Pilpres ini gak kami tuh bisa membedakan mana urusan politik partai mana urusan Pilpres mana urusan negara saya mungkin orang kirain saya agak sedikit koslet dengan Pak Erlangga saya find fungah aja sama dia kami bisa tau jam mana kami main politik Golkar dan jam mana gak boleh begitu kami rapat kabinet bicara tentang kabinet gak boleh bawa urusan pribadi gak boleh bawa urusan kepentingan politik Pak Jokowi gak ikut-ikutan gak ikut-ikutan lah Lil, kau maju terus nggak 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 gitu kayaknya Pak Jokowi kan bagus tapi dalam kontes urusan-urusan kalau urusan kerjaan kalau urusan kerjaan itu di support kita jadi contoh kayak nikel di WTO kalah kita tanya Bapak gimana Pak? manjut lagi gak Pak? banding udah bagus bagus jangan lini terus jangan lindungi jangan lindungi karena itu WTO jangan negara kita gak boleh diatur atur-atur di negara lain tapi gak pake dinda belakang hantam dinda gak ada gitu ya Pak presiden ini bohong kalau abang presiden kayak gitu hantam dulu dinda jadi gak perlu khawatir lah sama gerakan bahlil sekarang nih ya apa yang mau dikhawatirkan seorang bahlil yang gak tau banyak yang khawatir kalau ini hanya anak tukang hanya anak pembantu dan anak tukang buruk kasar dari Pepua dari Fak-Fak yang kuliahnya di Jayapura orang dulunya miskin datang berantur di Jakarta lulus 7 tahun pula lulus 7 tahun pula apa yang mau dikhawatirkan? muka standar kekayaan gak sebaik orang tapi ya untuk yang lain-lain cukup lah patent lah insyaallah cukup kita gak perlu kaya yang penting cukup kita buat apa aja bisa yang penting yang penting dinda masih antri ini antri antara jam 5 atau jam 6 pagi gak perlu ada rasa begitu kita enjoy aja saya hidup ini kan apa ya hidup saya kan udah pernah dari orang miskin banget busung lapar dari bergaul sama orang di jalanan di terminal ya dari orang hina dari yang mau makan aja susah sampai kemudian bisa sekarang bisa berdiskusi sama ketua ketua umum partai bisa berdiskusi dengan orang pintar bisa menjadi anggota kabinet bisa membantu oleh presiden saya pikir kita syukurilah bonus udah banyak kenikmati kenikmatan apa lagi kita dustakan dari Allah kasih lu ayat-ayat suci nanti dikira saya mau haimin lagi kalau abang kasih ayat suci nanti kita tak habiskan jadi kiai haji dari pesantri mana total politik pesantri mana pesantri kilat oke bang paten lah kenal juga terima kasih bang kita ini orang satu orang yang pengen banget kita makasih ya sorry aku tadi terlambat ya jadi yang jelas saya mau sampaikan bahwa kita hargai pendapat orang semua ya guru-guru besar juga kita hargai pendapat mereka mereka orang-orang yang sangat mulia tapi juga harus kita juga menyadari bahwa tidak semua itu dalam satu frame berpikir kita yang sama demokrasi kita hargai ya yang penting tidak melanggar hukum apa pesan buat Dinda yang mau melenting kayak abang ini kan abang ini bilang dari masjid coba Dinda-Dinda ini kan banyak bang yang ingin jadi bahlil kan abang ini udah jadi inspirator gini pertama ya selain kita aktivis itu kan sukanya diskusi ngobrol nulis tidurnya sampai kadang-kadang kita tidak tahu jam tidur dan jam bangun tidur kalau saya punya dulu punya prinsip tiga hal sukses kuliah sukses organisasi sukses bisnis jadi tiga-tiganya saya menjadikan itu target yang kedua kalau kalian jadi pengusaha jangan pernah merasa cepat puas jangan malu dan harus jujur persoalan kita diaktifisi itu adalah kadang-kadang prinsip politik kita pakai di bisnis kalau di politik itu janji tidak komit biasa tapi kalau di bisnis kamu harus komit kamu janji kamu harus tepat kamu harus komitmen karena itu menyangkut dengan integritas kamu karena dalam bisnis yang paling besar itu adalah kepercayaan makanya kamu harus punya karakter saya punya prinsip orang punya saya punya biar sedikit itu biarlah itu punya hak saya tapi saya tidak akan pernah mengambil hak orang sekalipun dia banyak dan saya juga tidak pernah akan silau dengan apa yang orang punya sekalipun itu banyak karena mungkin itu rejekiku ya kan jadi kita tidak usah terlalu banyak ini nah untuk itu saran saya kepada ada di semua yang menjadi pengusaha memang politik sekarang ini harus butuh cuan kalau cuma cuan setengah-setengah bos mana bisa kita dipandang ya mohon maaf saya begini karena independen coba kita didorong oleh toke ini toke ini, toke ini banyak kali bos kita aku gak maulah loyal kita itu loyal kepada pimpinan pimpinan diajarkan dalam organisasi loyal kita itu kepada sistem dan pimpinan kita gitu jangan loyal loyal kepada di luar sistem percelakanya organisasi mau dibawa kemana nah untuk tidak dipengaruhi oleh eksternal kita harus independen independenasi diartikan termasuk dalam independenasi ekonomi nah adek-adek semua teman-teman semua di Indah-Dindah ini harus fight jangan cepat puas jangan baru punya uang 120 miliar udah pikir jadi bupati jadi anggota DPR syukur menang kalau kalah repot lagi udah lah banyak dulu kalian banyak dulu baru masuk politik yang menurut kalian stabil ya banyak itu kan tergantung orang punya cara pandang cukup itu kan tergantung cara pandang orang jadi pisahkan mana kas politik mana kas bisnis mana kas keluarga jangan kas politik dipakai untuk bisnis politik anjlok ini juga anjlok yaudah kembali lagi sepatu mirip kita disitulah Dinda-Dinda banyak gagal nih bang ya jangan saran saya jangan saya paling prinsip kalau saya dalam urusan itu oke itu pesan saya jadi kerja keras jaga kepercayaan jangan menyerah jangan malu jangan malu malu itu kalau ambil hak orang tapi kalau ngambil hak orang apanya kita malu oke terima kasih bang Balil udah hadir disini ini presiden nonton totpol gak sih bang? nonton nonton bila waktu suka nonton masa sih bang? sumpah total politik ini ngeri kali Surawak sama bang ini kutau ya aku diumbang tapi aku suruh total politik ini garing ngeri siapkan oke sampai jumpa lagi dan sampai jumpa lagi